Halo teman-teman, selamat datang kembali di Tepojo YouTube channel, balik lagi sama Reysha. Hari ini kita bakal melakukan tutorial pemasangan sekaligus review singkat untuk salah satu produk buat Honda WRV yang di tangan di sini udah ada AXORIS Panel Shifter untuk mobil Honda WRV di belakang ini. Nah, sebelum saya masuk ke produknya, saya mau jelasin dulu apa sih Panel Shifter ini. Ini adalah AXORIS untuk melindungi bagian shifter atau personeling mobil kalian dan juga gak cuma melindungi aja, tapi karena desain yang juga warnanya stylish banget yang pasti bisa meningkatkan tampilan interior kabin mobil kalian, tepatnya di bagian personeling. Nah, kebetulan yang Reysha pegang ini adalah yang warna karbon, tapi kita juga punya dua pilihan warna lainnya yaitu warna piano black dan juga warna wood. Nah, langsung aja, tapi sebelum kita masuk ke produknya, saya mau kasih lihat dulu packagingnya supaya make sure kalian mendapatkan produk original dari Auto Project. Nah, langsung aja ya. Di produknya ada logo Auto Project pastinya dan juga ini ada gambar Panel Shifter-nya dan ada scan barcode juga dan ini kebetulan untuk mobil Honda WRV. Langsung aja kita buka, jadi produknya itu sesimpel ini sahabat Toto. Tadaaa! Jadi, kalian akan mendapatkan produk ini berikut dengan plastiknya juga supaya make sure produknya itu gak bakal lecet-lecet karena gores-goresan, jadi aman banget. Waktu kita buka, Nah, ini dia sahabat Toto untuk Final Shifter buat Honda WRV-nya dan ini adalah warna karbon. Kalian bisa melihat detail karbonnya juga super detail banget. Jadi, ada aksen sporty-nya. Nah, kalau misalnya kalian mau tampilan yang lebih elegan, itu kalian bisa pakai yang wood. Yang lebih classy, kalian bisa pilih yang warna piano black. Jadi, tinggal sesuaikan aja sama selera kalian. Nah, pemasangannya juga super gampang banget. Ini di belakangnya itu ada double trim 3M-nya. Jadi, sudah disediakan. Kalian gak perlu nyari lagi, gak perlu potong-potong lagi. Ini sudah tersedia. Kalian tinggal bersihin aja bagian personal link-nya. Kemudian dibukain 3M-nya lalu ditempelkan. Langsung aja yuk kita ngeliat aja tutorial pemasangannya. Hai, Sobat Toto. Kali ini saya akan memasang Panel Shifter untuk mobil WRV. Langkah pertama kita bersihkan bagian Panel Shifter-nya. Untuk langkah kedua kita oleskan Primer pada bagian Panel Shifter. Setelah kita Primer. Lanjut kita lepas plastik NFB 3M. Yaitu kita tempelkan. Kita tempelkan. Nah, ini guys sahabat itu Axel Auto Project Panel Shifter yang sudah dipasangkan di Honda WRV. Kalian bisa lihat ya penampilannya tadinya cuma hitam biasa aja. Tapi berkat Axel Auto ini jadi lebih stand out juga bagian interior mobilnya. Tepatnya di bagian Shifter. Nah, kalau misalnya nanti kejatuhan barang ataupun kejatuhan kena kurusan kunci. Ini nggak bakal merusak bagian asli dari mobil Honda WRV-nya. Jadi sudah terlindungi bagian Panel Shifter-nya. Dan kalian juga bisa lihat. Ini bener-bener presisi banget. Jadi tidak ada bagian yang terlihat. Jadi sudah tertutup semua, tercover semua. Tidak kebesaran dan juga tidak kekecilan. Jadi sudah fit size banget sama ukuran personalnya dari si Honda WRV ini. Dan juga seperti Desya infokan, kalau misalnya kita pasangin ini dia adalah warnanya yang karbon. Jadi detail karbonnya super-super keren banget, stylish banget. Jadi kelihatan lebih sporty gitu tampilan interior mobilnya. Nah, tadi Desya juga sudah bilang kalau misalnya ada dua pilihan warna lainnya. Ada warna yang piano black, kalau misalnya kalian suka gaya-gaya yang classy gitu ya. Jadi hitam tapi glossy. Tapi kalau misalnya kalian mau tampilannya lebih elegan, kalian juga bisa pilih yang warna wood. Jadi ada aksen kayu-kayunya. Nah, ini dia final shifter untuk Honda WRV. Nah, itu di sahabat-sahabat tutorial pemasangan. Dan juga review singkat untuk final shifter buat Honda WRV. Buat sahabat-sahabat yang mau dapetin aksesorisnya, kalian bisa langsung cek aja di toko variasi terdekat di kota kalian. Karena asal-sahabat project itu sudah tersebar di seluruh toko variasi di seluruh Indonesia. Ataupun kalau misalnya kalian ada di lokasinya di Jakarta Barat, kalian bisa langsung datang aja ke Auto Project Garage. Lokasinya ada di Rukus Dayu Square Blok I8, Cengkareng, Jakarta Barat. Ataupun kalau misalnya kalian nggak bisa keluar rumah, tenang aja. Kita juga punya layanan Auto Project. Tau beras, nanti mekanik kita akan langsung datang ke tempat kalian untuk pasangin semua aksesoris di Auto Project. Dan juga jangan lupa cek-cek juga e-commerce kita di Tokopedia, di Shopee, dan juga di BliBli. And don't forget to follow social media kita di Instagram, di TikTok, at Auto Project. And don't forget to subscribe YouTube channelnya, Auto Project. Segitu aja video kali ini. Thank you guys for watching. See you in the next video. Auto Project bikin mobil auto keren. Bye!